Hai semua assalamualaikum selamat datang di dapur uniditi sekarang Uni akan masak menu sederhana sebelumnya bagi teman-teman yang belum subscribe subscribe dulu ya karena di dapur uniditi akan berbagi resep masakan ataupun resep cemilan sederhana yang semua bahannya murah dan mudah didapat dan tanpa berlama-lama yuk kita langsung ke bahannya dua ekor ikan nila untuk besar ikannya sesuai selera teman-teman ya ini ikannya sudah uni bersihkan dan dibelah perutnya seperti ini dan iris juga bagian punggungnya agar bumbu meresap sampai ke bagian dalamnya ikannya sudah siap dibersihkan sisihkan dulu lanjut ke bumbunya bawang merah bawang putih kunyit lengkuas jahe kemiri ketumbar dan jintan ini uni gabung saja ya semua bumbu ini mau uni blender kalau teman-teman mau mengulek sesuai selera untuk cabenya ini uni pakai 100 gram kalau teman-teman suka pedas bisa ditambahkan jumlah cabenya atau bisa menambahkan cabe rawit ini bumbu tadi akan uni blender dan tak lupa uni menambahkan kelapa parut 2 sendok makan fungsi kelapa parut agar hasil akhir bumbunya nanti jumlahnya lebih banyak dan juga rasanya tidak pedas sangat cocok untuk anak-anak yang tidak suka pedas untuk resep lengkapnya lihat di kolom deskripsi ya teman-teman bumbunya ini mau uni blender dulu ya santan secukupnya ini uni pakai setengah gayung tingkat kekentalan sedang dari satu butir kelapa ukuran sedang masukkan bumbu yang sudah di blender tadi kemudian tambahkan cabenya tambahkan juga 2 lembar daun salam 1 lembar daun kunyit 1 batang sereh 4 lembar daun jeruk untuk bumbu cemplungnya kayu manis kapulaga dan bunga lawang kuni juga menambahkan bumbu kering untuk rendang sekitar setengah sendok makan untuk merek bumbunya bebas aduk hingga merata setelah merata siap dimasak dengan api sedang masaknya sampai kering ya sebelum bumbu ini kering jangan lupa tambahkan garam secukupnya dan juga satu bungkus kaldu bubuk untuk merek dan rasanya bebas ini hasil bumbunya sudah uni masak sekitar 25 atau 30 menit untuk lama pengiringannya tergantung dari besar api yang teman-teman pakai ya keringnya seperti ini ya dan siap diangkat ini banyak bumbunya dari 100 gr cabai cukup banyak kan ini sisa bumbunya dan akan uni balurkan ke ikannya tadi kalau bumbunya kurang bisa ditambahkan lagi balurkan ke semua sisi ikannya sampai merata setelah merata siap dibakar dengan bara api langsung atau teman-teman gak mau ribet bisa teman-teman masak dengan wajian anti lengket atau pakai teflon ini dia sudah jadi ikan nila bakarnya enak dimakan pakai nasi anget dan juga ditambah cocolan sambal terasi seperti ini wah makin mantul deh untuk ikannya sudah uni masak keduanya dan ini sisa bumbunya sisa bumbunya ini bisa disimpan dulu di dalam kukas bisa jadi stok untuk satu minggu ke depan terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai ya sampai jumpa di video ini selanjutnya jangan lupa like komen dan subscribe nya terima kasih assalamualaikum selamat menikmati